Intro Welcome to our channel Di Indonesia setidaknya kalian akan menemukan 2 aliran partai Jika ingin ditilik kembali, dalam sejarahnya, politik Indonesia kerap disebut memiliki 2 aliran utama partai politik Yaitu nasionalis dan islam Nah kali ini channel Data Fakta akan menyajikan daftar partai politik bernafaskan islam yang ada di tanah air Lalu partai-partai apa saja yang termasuk berikut ini ulasannya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta PKB Taukah kalian, di tahun 1998, tak lama setelah rezim orde baru runtuh Sejumlah tokoh mengusung sebuah partai politik dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi masyarakat Nahdlatul Ulama Partai yang dimaksud adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa disingkat PKB Diprakarsai oleh sejumlah ulama, partai yang berideologikan Pancasila ini Didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 atau 29 Rabiul Awal 1419 Ada pun sejumlah ulama yang memiliki anil besar dalam berdirinya partai ini Di antaranya Munasir Ali, Elias Ruhiyad, Abdurrahman Wahid, Ahmad Mustafa Bisri, dan Amuhid Muzadi Karena itu, tidak aneh rasanya jika PKB lahir sebagai partai politik yang sangat lekat dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat Nahddin Soal eksistensi, PKB lumayan mendapatkan tempat di masyarakat terlebih pada pemilu tahun 1999 Saat itu PKB berhasil mengatarkan Abdurrahman Wahid atau Gusdur ke kursi Presiden Republik Indonesia keempat Meskipun akhirnya dilengsarkan pada tahun 2001 Bahkan, debut pertama pada pemilu 1999 Perolehan suara PKB justru melejit di urutan ketiga setelah PDI Perjuangan dan Golkar Dengan raihan 12,6 persen suara Sementara untuk pemilu 2019 ini Berdasarkan rilis portal pemilu 2019.kpu.go.id tanggal 17 Mei 2019 PKB berhasil menggeser Nasdem dari urutan 4 dengan perolehan 9,61 persen dari 49,14 persen suara yang masuk PKS Masih ingatkah kalian dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI? Ya, organisasi yang hadir untuk melawan Orde Baru di bawah pimpinan Fahri Hamzah ini Punya kaitan yang erat dengan telahirnya PK atau Partai Keadilan Yang kelak akan dikenal sebagai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera Faktanya, pas caleng sernya Soeharto dari kursi kepresidenan, kami menjelma menjadi Partai Islam Penting untuk diketahui, atas inisiasi tokoh-tokoh kami, PK kemudian dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 20 Juli 1998 Bertempat di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta dengan pengangkatan Nur Mahmudi Ismail sebagai pimpinan PK saat itu Dalam debutnya pada pemilu tahun 1999, PK harus puas dengan hanya mendapatkan 1,36 persen perolehan suara Yang dengan demikian, Partai Keadilan tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2 persen Nah, dari sinilah Partai Keadilan diharuskan berganti nama Dan sejak tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan berganti nama menjadi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera Sementara pada pemilu 2019 ini, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count litbang kompas Suara PKS dipastikan naik 2 persen dari pemilu sebelumnya Jika pada pemilu 2014, PKS memperoleh 6,79 persen Maka di tahun ini, dari 88,10 persen suara yang masuk, PKS meraup 8,54 persen suara PAN Jika ingin ditilik dari sejarahnya, lahirnya Partai Amaret Nasional atau PAN tidak terlepas dari cita-cita reformasi Layaknya Partai Islam yang telah dibahas sebelumnya Lahirnya Partai berlogo Matahari Biru ini tidak terlepas dari keinginan orang-orang dibaliknya Untuk menghapuskan keautoriteran negara pasca kepemimpinan Soeharto Dibidani oleh Majelis Aman Rakyat atau MARA, PPSK Yogyakarta, toko-toko Muhammadiyah Serta kelompok Tebet PAN akhirnya dideklarasikan pada 23 Agustus 1998 di Jakarta Berdirinya Partai yang berasaskan ahlak politik berlandaskan agama Yang membawa rahmat bagi sekalian alam ini pun diusung oleh 50 toko nasional Di antaranya adalah Prof. Dr. Amin Rais, Faisal Basri MA, Insinyur M. Hatta Rajasa, Gunawan Muhammad, Dr. Risa Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Tute Herati, Prof. Dr. Emil Salim, AM Fatwa, dan Zumbrotin Taukah kalian, sebelum dideklarasikan, dilangsungkan sebuah pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor Dimana sebelumnya Partai Amanat Bangsa atau PAB adalah nama yang dipilih sampai akhirnya nama PAN disepekati Nah, pada pesta politik tahun 2019 ini, menurut Kik Khan, harta politika PAN meraut 6,9% suara Yang berarti, suara dari partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan ini tergurus lebih dari 0,6% dibanding pemilu 2014 Yang mencapai 7,59% versi KPU P3 Mendengar nama Partai Persatuan Pembangunan, mungkin masih segar diingatan kalian Tentang tertangkapnya Kota Umum P3 Roma Hurmuzi dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Hotel Bumi Surabaya 15 Maret 2019 lalu Nah, dengan begitu, tertanggal 16 Maret 2019, Suhar Somno Arfah resmi menggantikan Romi Berdasarkan rasil rapat pengurus harian di kantor DPP P3 yang bertempat di Jakarta Namun, di luar dari itu, tak bisa dimungkiri bahwa P3 lahir dari gabungan partai-partai besar berbasis Islam Didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 Faktanya, P3 terbentuk dari gabungan Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSEI, dan Partai Islam Perti Soal asas, partai berlambang Kaba ini diketahui beberapa kali melakukan perubahan Pada awalnya, P3 berkomitmen dengan asas Islam Namun, sejak tahun 1984, berdasarkan hasil muktamar P3, pada tahun 1984, P3 beralih ke asas Pancasila Karena adanya tekanan dari konstitusi Orde Baru yang mengharuskan hal tersebut Karena itu, pas catumbangnya Orde Baru, P3 kembali ke asas Islam dengan tetap berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila Sementara untuk suara, P3 mengalami penurunan Pada pemilu 2014, P3 mengantung 6,53 persen suara Sementara itu, pada pemilu tahun ini, berdasarkan hasil hitung cepat sementara P3 hanya memperoleh 4,49 persen suara PBB Taukah kalian, berdirinya Partai Bulan Bintang atau PBB tak terlepas dari fakta dibubarkannya Partai Majelis Syuruh Muslim Indonesia atau Masyumi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 Nah, sebagai alternatif, pasca pemubaran, para pengikut dan pendukung Masyumi berkomitmen untuk membentuk organisasi keluarga Bulan Bintang untuk melanjutkan cita-cita yang diusung Nah, setelah rezim Orde Lama berganti, ada harapan untuk kembali menghidupkan Masyumi Hanya saja, rezim setelahnya tetap tidak memberikan izin Akhirnya, pada tahun 1970, dalam sebuah pertemuan di Malang, justru sebuah partai baru bernama Partai Muslim Indonesia atau Parmusi yang dibentuk Sayangnya, keberadaan partai ini tidak berlangsung lama Sebab, 3 tahun berselang, Parmusi dipaksa untuk menggabungkan diri dengan partai Islam lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Setelah rezim kembali berganti, pendukung Masyumi berencana untuk mendirikan partai baru dengan tetap menggunakan nama Masyumi Namun, pada akhirnya, Partai Bulan Bintang atau PBB adalah nama yang dipilih dan digunakan hingga hari ini Partai Bulan Bintang resmi berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta Dan dideklarasikan pada 26 Juli 1998 bertempat di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Fakta sejarah mengungkapkan Pada pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% total suara Dan meraih 13 kursi di DPR RI Sayangnya, untuk tahun ini, berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei Suara PBB tidak mencapai angka 1% hingga 6 Mei 2019 Itulah tadi sejumlah partai politik Indonesia yang mengusung Islam sebagai nafas dan ideologi mereka Sejak berdirinya, ada banyak persoalan yang dihadapi Namun, dengan masih eksisnya mereka hingga hari ini Membuktikan bahwa tetap ada yang bisa mereka tawarkan Nah, dengan naik dan turunnya perolehan suara masing-masing partai Menurut kalian, bagaimana nasib partai-partai ini ke depannya? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video-video dekatif lainnya Yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!